untuk harga entok ya dari total enam ekor di usia lima bulan nah kalian pasti akan kaget bos di sini bos ini adalah tempat atau kandang karantina saya ketika Hai siu bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh come back with me makasih ya Nah di titik kali ini saya ingin berbagi ini bos ya berbagi soal apa ya kenapa tahu pengetahuan ya kok pengetahuan soal harga entoklah bosku soal harga entok ya pada tanggal sekarang tanggal berapa ini bos tanggal 30 Juli ya 2021 nah ini Alhamdulillah bosku saya setiap baru-barusan lah barusan dapat entok ini berjumlah enam totalnya enam ekor itu dengan harga PPKM bosku ini mantap ini bos sombong amat enam ekor entok ya ini totalnya totalnya enam ekor entok satu jantan lima betina bos di usia ini kalau menurut si penjual ya si penjual atau si petani itu mengatakan ini umurnya lima bulanan bosku lima bulanan ya semuanya lima bulanan nah kalau menurut saya pribadi ya kira-kira ya ya mungkin segitu tapi ini karena kecentet ya mungkin jadi postur tubuhnya itu kecil bos ini jenisnya Rambon nih yang jantan nih bos nih yang jantan Rambon katanya Rambon silver bos tapi kok bulunya belutuk-belutuk gitu ya nih Rambon silver tapi ada yang tukul ya alias bulunya itu ada yang baru tumbuh tapi kok klawuk-klawuk ngepusiwob yei ini yang jantan usia lima bulan katanya ini bos ini kira-kira kalau menurut kalian gimana ini bos lima bulan segini ini enteng dari ini bos alias bobotnya itu kurang bos ya terus terang ini bobotnya kurang alias kurus-kurus itu bos enggak open enggak terawat gitu kata si pemiliknya juga seperti itu bos ini entok yang kayak enggak terawat gitulah nah jadi dia putuskan untuk menjual dengan harga PPKM hasil nah kalau saya itu tidak pernah apa ya posting untuk mencari bos sombong amat tapi saya itu selalu apa istilahnya saya ikutan nyimak lah ikutan nyimak dalam setiap postingan yang ada di grup Facebook ya kalau saya pribadi mencari entok itu di grup online Facebook bos jual beli entok gitu ya di setiap daerah kalau saya kan domisilinya magelang ya jadi saya masuk di grup magelang biar kalau mau CLD atau PCB itu biar lebih dekat bos kalau yang jauh-jauh mah males bos ongkir ongkir ini lah resiko terjatuh di awan sudah terpikir ku bersiap dihina di cacimaki yang terus bergulir komentar positifku simpan jadi bahan bakar untuk ku maju komen negatif ku pelajari koreksi diriku hingga kutah untuk harga entok ya dari total enam ekor di usia lima bulan nah kalian pasti akan kaget bos untuk jenis Rambon Silver harganya itu untuk enam ekor 350 bos masa sih yakin sumpah orang api si bos kalau kalian tidak percaya saya screenshot kan ya chattingan saya di messenger ya dengan si penjual itu ada Bos nih saya kasih buktinya bos ndak darah ringa pusi gitu ya negeri kita yang sungguh dan kaya raya sawah ladang terhenti nah kalian bisa baca enggak bos seperti itu ya itu dalam bahasa Jawa itu bos intinya itu untuk enam ekor untuk harga borong itu dikasih harga yang murah bosku yaitu sekitar kok sekitar yaitu 350 ribu rupiah untuk enam ekor di usia lima bulan bosku kalau saya ya bukannya saya sombong atau semugah bos kalau saya itu kalau beli alias kulaan itu saya itu tidak pernah ngenyang bos masa sih ya jadi ketika saya melihat foto atau video dan dengan harga segitu kalau saya cocok saya ambil bos jika tidak saya enggak kakek antakon nggak akan wawancara ya males untuk ngenyang ngenyangan tuh males bos sombong amat arak dur-galidur kalau saya cocok ya saya ambil kalau mau harga murah tapi saya tidak cocok ya tidak akan saya ambil seperti itu bos sombong amat itu bukannya saya sombong atau semugah ya tapi saya itu males bos untuk ngenyangan ya kayak mbok mbok itu males banget saya bos jadi ketika saya mendapatkan sebuah postingan atau melihat terus ada harga lokasi ya lokasi yang nggak jauh banget dari rumah saya sekiranya saya cocok meskipun itu mahal saya tetap ambil bos masa sih kalau nggak cocok mau murah semurah murahnya saya tidak akan ambil bos juga tergantung dengan isi dompet kita buat kalau isi dompet saya lagi kosong ya mau harga murah banget ya mah ke pihak tetap nggak bisa ngambil bos mah utang ya isin gitu ya jadi untuk hitungannya per ekornya itu sekitar lima puluh delapanan lah lima puluh delapan ribu ya untuk per ekor itu agak ada koma-komanya itu bos nah pokoknya seperti itu lima puluh delapan ribu ya corok gampang itu lima puluh delapan ribu untuk satu ekor saja bos ini totalnya enam jadi tiga ratus lima puluh ini mantap cuy nah untuk eh apa ya untuk mengatasi atau untuk eh intinya itu untuk ngopeni gitu untuk ngopeni entok yang baru datang ya yang baru kita beli itu jangan langsung diumbar atau di awor jadikan satu dengan entok-entok kita yang sudah mapan di kandang bosku mengapa sih nggak boleh ini karena yang kelau ya yang kelau itu jalan-jalan nah ini jadi dia malah masuk-masuk di kandang kandang karantina bos ini adalah kandang isolasi dulu ini adalah kandang pembesaran bosni ini ada satu entok ya yang sedang saya rawat juga ini pacek dragonya yang tingkling-tingkling itu belum sembuh-sembuh bos wah suwe tenang nih nah disini bos ini adalah tempat atau kandang karantina saya ketika saya baru mendatangkan entok baru bos jadi saya karantina disini minimal itu tiga hari ya untuk entok yang baru datang misalkan kalian baru membeli ya entah siang ataupun malam itu jangan langsung diberi makan bosku Emang apa sih nggak boleh kalian dipuasakan dulu minimal itu setengah hari tapi kita sediakan minum kalau minum itu tetap disediakan bos kita sediakan minum kalau bisa syukur-syukur dikasih campuran Vita Cic tapi jika tidak ada Vita Cic yaitu kayak gitu kalau saya menggunakan molasso dan EM4 nah ini karena baru datang jadi saya tidak berani untuk memberikan pakan kenapa karena entok itu ketika berpindah kandang apalagi kita ambil dari kandang yang agak jauh dari rumah kita itu akan entok itu akan stress bos stress dalam perjalanan gitu Nah jadi kita diamkan dulu setengah malam hari nanti baru kita kasih makan di malam hari atau di pagi hari Seperti itu bosku kalau saya pribadi loh ya nah hal seperti ini juga dibenarkan oleh para peternak yang ada di daerah saya masa sih seperti itu katanya kalau ada entok baru itu jangan langsung diawar dijadikan satu dengan entok yang ada di rumah karena untuk mengantisipasi bosku kalau entok baru kita itu membawa virus ataupun penyakit yang menular seperti mata biru dan lain sebagainya Nah untuk proses pemuasaan itu adalah untuk menghilangkan stress bos untuk menghilangkan stress dari entok yang baru pindah ya pindah kandang karena entok itu ungas yang sangat mudah untuk stress jadi dia bisa stress dalam perjalanan stress untuk lingkungan baru nah seperti itu jadi kita diamkan atau kita tempatkan di suatu kandang isolasi bos seperti ini nah ini disemprot dengan baiklin juga lebih bagus lagi bos nanti sore saya akan semprot ini ya nah jadi kalau kalian baru membeli kalau bisa ya mending diisolasi dulu untuk mengantisipasi bosku karena cuaca sekarang itu ekstrim sekali oke cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pejuang ternak